Mix and match baju untuk tampilan hamilnya, sekarang ini ada yang sudah, enggak lagi mix and match jadwal, karena ya kan dalam jadwal sibukannya cukup adat, ini mengatasinya homeschooling bisa menjadi pilihan yang baik sekali yang dipilih oleh para selebriti muda. Oke dan salah satunya adalah Bastian yang juga menjalani homeschooling, seperti apa ceritanya ini dia? Tahun ajaran baru tentunya adalah semangat yang baru bagi para pelajar, khususnya bagi para artis yang kembali berkegiatan di sekolah untuk menentut ilmu. Lalu apa yang disiapkan oleh Bastian eskoboy junior di tahun ajaran baru ini? Ya sekolah loh biasa, Bastian homeschooling, homeschooling. Karena Bastian dapat tahun insinatur lagi, Bastian susah bangun pagi, jadi kalau misalnya sekolah biasa itu berarti Bastian harus bangun pagi dan biasanya selesai syuting itu malam, mulai selalu siang, tapi karena Bastian susah bangun pagi jadi lebih baik homeschooling yang ya jam sepuluh anak sekolahnya. Iya antara sekolah dengan, karena Bastian minta untuk tetap sekolah biasa, tapi mama maksain, iya Bastian bilang, kan karena dari SD itu Bastian sampai sekarang mau SMA itu sekolah selalu telat, sekolah karena telat setengah jam, sejam karena itu dia gak bisa bangun pagi, jadi mama bilang udah, 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 udah telat terus. Adapasinya gak terlalu susah sih, karena Bastian sendiri, Bastian yang dirumah kan, sendiri aja sekolahnya, cuman by email gitu, nih kan soal diajarin dulu, lebih ngantuk sih, karena yang ngajarin tuh kita baca, yang ngajarin kita tuh kayak, contoh gurunya email dari sekolahan, jadi Bastian gini-gini-gini, kadang Skype juga gitu-gini. Penting, penting banget, karena kan pendidikan itu sebenernya nomor satu, tapi karir juga penting buat Bastian. Prioritas sih gak ada sih, semuanya harus balance, tapi ya namanya juga kan gak bisa jalan bareng-bareng, jadi kadang juga harus ada yang di, kayak contoh, nyanyinya tau-taunya siang gitu, jadi ya izin sekolahnya, nyanyinya pagi, ya izin sekolahnya, tapi kan segimanapun caranya tetap harus sekolahnya. You, you've been a long time coming around D, enggak, enggak sih kalau mama enggak ada, nuntut, Bastian, lu harus lu harus S2 ya, S1 enggak, umumnya sekolah yang bener, nanti kuliah yang bener gitu-gitu. Ya itu dia, mereka ngomong kayak saudara-saudara Bastian yang baru lulus, yang udah lulus, yang sekarang kelas 3 ini, kan Bastian banyak saudara SMA, udah gede-gede, ya dia bilang, sayang lu om schooling lu gak ngerasain masa-masa SMA, Waduh, bener bahas SMA itu, aduh kenapa SMA-nya SMA, ya udah lu masuk SMA aja daripada om schooling, jadinya disitu terus, kayak apa, kayak, ma, SMA aja dia gak jadi om schooling-nya, jadi gimana sih diomongin lagi, diomongin lagi, gitu-gitu, jadi sulit. Saya setuju sama temen-temennya Bastian, masa-masa paling indah masa-masa di SMA, kisah kasih di sekolah. Iya sih, tapi kan kehidupan, kan tentang milih, kan, life is about choice, ya maksudnya banyak pilihannya, kalau sekarang Bastian lagi banyak, lagi apa ya, produktif di usia dia sekarang. Bisa bangun pagi Bastian gimana? Makanya, kalau buat saya Niat, gak apa-apa di home schooling, asal pendidikannya tetap-tetap terjaga, jadi dia bisa berkegiatan kemai. Kualitas pendidikan yang penting sama dengan sekolah-sekolah formal yang ada di Indonesia, jadi gak apa-apa, yang penting seimbang antara sekolah dan karir, ya. Kalau gak dia pun home schooling, gitu pengen tahu anak SMA kayak gimana, ngecengin anak SMA aja, bisa.